Hai semua kembali lagi bersama aku Reky Chen Di video kali ini aku mau bikin bolu kopi Ini tuh enak banget, empuk dan juga lembut banget pastinya Ini cocok banget buat temen kopi dan cemilan di rumah Nah penasaran gimana cara buatnya dan apa aja bahannya Tonton terus videonya sampai selesai Nah langsung saja ke cara membuat Untuk bahan-bahannya disini sudah aku siapkan 3 butir telur Lalu tambahkan 50 gram atau setara dengan 3 sendok makan gula pasir Dan tambahkan setengah sendok teh emulsifier atau SP Lalu mixer dengan speed yang paling tinggi sampai putih kental berjejak ya Setelah teksturnya putih kental dan berjejak seperti ini Selanjutnya masukkan 130 gram tepung terigu protein rendah Atau setara dengan 6 sendok makan Lalu tambahkan 1 sendok makan susu bubuk Dan 1 saset kopi instan Disini aku pakai kopi susu ya Temen-temen bisa pakai merek apa aja Dan mixer dengan speed yang paling rendah cukup sampai tercampur rata aja ya Lalu aku lanjutkan mengaduk dengan spatula Diaduk balik seperti ini Dan selanjutnya aku masukkan 75 gram margarin yang sudah dicairkan Dan dibiarkan sampai suhu ruang Nah ini langsung aja aduk balik sampai benar-benar margarin dan adonnya itu tercampur rata ya Disini sudah aku siapkan loyang muffin seperti ini ya Yang sudah aku beri kertas kap seperti ini Kalau temen-temen tidak ada loyang muffin seperti ini Bisa pakai kap kertas yang khusus buat muffin ya Dan ini langsung aja masukkan adonannya ke dalam loyang Aku masukkan 2 sendok makan aja Atau hampir penuh ya Nah ini lakukan sampai semua adonan habis Lalu panggang di suhu oven 170 derajat celcius api atas bawah selama 25 menit ya Nah setelah dipanggang selama 10 menit Ini aku mau beri topping mesi seres di atasnya Temen-temen juga bisa berikan topping di awal pemanggangan ya Tapi ini aku panggang 10 menit Aku baru beri topping mesisnya Ini lanjut dipanggang lagi 15 menit sampai matang Nah setelah 15 menit dan total pemanggangan 25 menit dengan suhu 170 derajat celcius api atas bawah Ini langsung aja keluarkan cake dari oven ya Nah ini di hasilnya untuk satu resep ini menghasilkan 16 peaches kue ya Ini wajib banget dicoba deh Buat temen-temen yang suka dengan video aku Jangan lupa di subscribe Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya